SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban, Jawa Timur dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan mesyuara pimpinan daerah Muhammadiyah, Kabupaten Tuban. Dan perunjukkan ini berdasarkan hasil rapat yang diselenggarakan pada ahad 27 November 2022 lalu. Kepala SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban bernama Suyanto yang ditemui pada Senin pagi usai mengikuti pembinaan wawasan ke Muhammadiyahan menyambut baik atas kepercayaan ini. Ia mengatakan lembaga pendidikan yang dipimpinnya itu adalah milik persyarikatan, jadi kapanpun Muhammadiyah ingin menggunakan dipersilakan. Dirinya menuturkan saat ini SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban tengah membangun gedung berbentuk kapal tiga lantai. Lantai bawah dirancang khusus untuk edutorium. Gedung tersebut sejatinya akan selesai pada bulan Desember tahun ini. Oleh karena itu, ia mengharap doa dari semua pihak terutama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten, agar bangunan tersebut segera rampung dan bisa digunakan saat musda yang akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023 mendatang. Sementara itu, Edi Utomo selaku Ketua Panitia Musda PDM Tuban bersama timnya langsung meninjau lokasi pada Senin 28 November 2022. Edi menjelaskan beberapa persiapan tengah dilakukan oleh panitia. Di antaranya, menggelar rapat dan survei lokasi penyelenggaran musda serta pembentukan panitia lokal yang melibatkan tuan rumah, yaitu keluarga besar SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Hari ini kita ke lokasi yang kerencanakan dipakai, musda ke-13, pembentukan daerah Muhammadiyah Tuban yang memang direncanakan di tanggal 18-19 Maret tahun 2023. Ini persiapan kita bagaimana lokasi yang akan dipakai, kita ngecek persiapannya bagaimana nanti supaya transisi untuk Muhammadiyah di Tuban itu bisa berjalan dengan baik dan semulus mungkin bagaimana nanti proses-prosesnya bisa dilalui dan kita siapkan dengan sangat-sangat baik dari sekarang. Dan hari ini sepertinya kita sudah dibangun dan akan dibangun sebuah gedung yang akan nanti dibakai untuk pergelaran musda. Dan insya Allah itu akan selesai nanti sebelum bulan Maret tahun 2023. Ada beberapa gedung yang akan digunakan untuk pelaksanaan musda nanti. Di antaranya bangunan kapal yang sedang dibangun yang nantinya digunakan untuk sidang pleno, asrama putra sebagai tempat penginapan bagi peserta musda dan juga aula. Rencana pembukaan musda dilaksanakan di gedung olahraga Kabupaten Tuban dan dihadiri langsung Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyahidarnasir. Sedangkan tempat penyelenggaran sidang pleno dipusatkan di SMK Payaran Muhammadiyah, Tuban. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur.